Halo internet, Bang Scott di sini dan selamat menonton video game Clash of Clans Apa kabar Clash of Clans? Semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya Sudah lumayan agak larut ya Clash of Clans Jadi Bang Scott gak bisa agak sedikit berisik gitu ya Karena takut ngebangunin petangga di studio baru Bang Scott juga Bang Scott baru abis nata-nata studio tiba-tiba Supercell Memberikan sebuah tantangan kelanjutan dari dua tantangan selanjutnya Sebelumnya, sebelah-blah-blah-blah-blah Ya setelah tantangan pertama di video ini dan tantangan kedua Kita bakalan membahas tantangan yang bakalan lebih seru lagi sepertinya Yaitu tantangan ulang tahun Clash 3 Ayo bertempur dengan garang dan buat lawan tercengang dengan ratu panah milikmu Dalam tantangan karya Yuta14 ya guys ya Jadi Yuta14 ini adalah sebuah pro player Clash of Clans Dan bakalan Bang Scott prediksi juga Sepertinya ini adalah sebuah base yang akan sedikit serius ya Setelah dua base yang sebelumnya tidak serius ini bakalan Oke menarik Oh skin Queen disuruh Queen Walk Bentuk base-nya kayak gini Lihat itu ada lima healer ya guys ya Jadi yang bakal kita lakukan pertama adalah ngebuka map terlebih dahulu Ada apa di antara map tersebut Oke ini agak mengkhawatirkan Kita keliling-kelilingin dulu Menarik Ada hidden tesla di setiap sisinya Isi dari clan castle ada dua ice golem dan dua hawk rider Itu harus dipancing terlebih dahulu Trap dan lain sebagainya Oke ada balon seeking air mine juga ya Menarik Oke Oh my god Oh my god Oke isi dari cecengnya adalah tiga ice golem Not bad Not bad Cuman minim pasukan dan ini adalah tetohan maltengahnya itu ada empat buat spell dan Wah gila keren banget ini Ini Bang Scott sepertinya bakalan menjadi Queen Walk banget Dan Bang Scott saat tertantang serta bakalan senang dulu ya Karena apa ya Bang Scott paling suka dengan yang namanya Queen Walk Ladies and gentlemen Sabar santai dan tenang Jadi kita bakalan sedikit berpikir dulu Oke ini strateginya agak sedikit ribet Ya bukan ribet sih sebenernya ya Karena Queen Walk ya guys ya banyak yang harus dilakukan Jadi untuk planningnya akan agak sedikit detail dan panjang Dan seperti biasa Kalau kalian pengen langsung nyerangnya Dan langsung pengen action gitu ya Langsung aja Jangan lupa untuk kemenit segini ya guys ya Karena kalau kalian pengen tau secara detail Dan bagaimana alasan mengapa itu ditaruh disitu Itu penting banget buat pembelajaran kalian Karena step pertamanya doang agak sedikit ribet Jadi oleh karena itu buat kalian Langsung aja kita bakalan menuju planningnya terlebih dahulu guys Oke guys ini bakalan menjadi planning yang agak sedikit ribet Karena kita bakalan tau yang pertama harus kita perhatikan adalah step pertama Kita harus opening atau membuka jalan untuk Mami Queennya Agar bisa nge-selung-tung-tung gitu ya Gada langsung gitu ya Nge-selung-tung-tung-dus gitu ya Dan menuju ke tengah Mami King Jadi ya base ini bakalan bertumpu kepada Queen Walk kalian Kalau misalkan kalian sudah mahir menggunakan Queen Walk Jadi ya tenang saja Tetapi jika kalian belum Begitu saja ini bakalan sangatlah luar biasa ribet Bagaimana caranya yang pertama adalah seperti ini guys Disini ada hidden tesla Ada 4 hidden tesla di setiap pojokan Lengkap dengan yang namanya Skellington Dan juga lengkap dengan yang namanya Mesin Tornado Kalau itu kalian tidak lakukan pertama Setelah tengkorak-tengkoraknya kalian bakalan akhirin Kalian bakalan kehabisan waktu Dan bakalan Wah itu ya bahaya banget Jadi kalau menurut Bang Skot Kita bakalan pancing semua hidden tesla Beserta tengkoraknya Kita juga bakalan pancing isi dari clan castlenya Hanya dengan menggunakan opening Gila sangatlah luar biasa Senku gak tuh Caranya adalah kita bakalan taruh 3 yang namanya giant Yaitu di 3 hidden tesla tersebut Dan giant tersebut bakalan nge-trigger yang namanya Jebatan Tornado serta semua tengkoraknya Dan itu adalah tahap pertama Semuanya kita bakalan taruh Dan kita bakalan taruh yang namanya 2 sneaky goblin di sebelah sini ya guys ya Dia bakalan masuk ke sebelah sini Dan biarkan saja gak usah ngancurin Dan dia bakalan menarik yang namanya isi clan castle Mengeluarkan isi dan clan castle Jadi keempat itu ada tengkorak Ada isi clan castle Semuanya sudah masuk Semuanya ke pancing Nah itu sudah kebuka semua Kalian harus menaruh yang namanya Balon di sebelah sini ya guys ya Di masing-masing ujung Satu, satu, dan satu Untuk menghancurkan hidden teslanya Jadi ya 3 balon hancur Dan kalian bakalan taruh Satu balon di sebelah sini Untuk mengeluarkan hidden tesla Dan memancing yang namanya Jembatan Tornado nya ya guys ya Setelah itu Itu adalah tahap pertama Opening kalian terbuka Kalian harus menghancurkan Ketiga hidden tesla tersebut Dan memancing semua tengkorak Serta isi clan castle Yang kedua adalah clan taruh yang namanya queen di sebelah sini Di luar jangkauan dari Tornado trap Dan juga healernya agak disini Di belakangnya tentu saya Fullnya Dia bakalan memancing isi dari skeleton yang ada Dan mami queennya bakalan sibuk disini Menarik skeleton Ya semua skeleton bakalan tertarik menuju mami queennya sebelah sana Serta isi dari clan castlenya juga bakalan menuju mami queennya Dan setelah pada masuk semua Seperti biasa taruh poison spellnya di sebelah sini Dan dia hancurkan semua Itu step pertama Menghancurkan isi clan castle Menghancurkan tesla Dan teman-teman Tengkorak-tengkorak yang ada Kalian lakukan itu Bersih semua Oke kita bakalan menuju step selanjutnya Yang kedua Semua sudah hancur Mami kita berada di sebelah sini Nah selama itu terjadi Jangan lupa taruh dua goblin Senyap di sebelah sini Dan satu di sebelah sini Fungsinya adalah dia bakalan bergerak menuju atas Dan menghancurkan seluruh ini Serta membuat maminya ke tengah ya guys ya Jadi dia bakalan ini ada tugas Tiga goblin senyap Dua di sebelah kanan Dan satu di sebelah kiri Seperti itu Ini dia yang perlu kalian perhatikan Maminya bakalan mulai yang namanya queen walk Itu yang bakalan paling seru ya guys ya Maminya bakalan menuju ke sini Dan mulai menyerang ini Dan ini agak sedikit spesifik Karena di sebelah sini kita bisa taruh yang satu Yang namanya wali muda Fungsinya adalah untuk mempertebal Karena disini bakalan disambut oleh banyak banget nih Lihat defensenya banyak banget Ke arah mami queennya Ditambah dengan rex spell Tebel dan panas banget Oleh karena itu kita bakalan taruh yang namanya Satu wali muda buat menjaga Maminya ya guys ya Ketika mami sudah ada di spot ini Dan sudah menghancurkan ini Dia bakalan menuju yang namanya Betul sekali Xbow Ketika dia menuju Xbow Kalau dia tidak di apa-apain Ini spell penghilang bakalan aktif Dan menghilangkan Xbownya Xbownya gak mati Maminya bakalan tetap ke bagian atas Dan dia bakalan kesusahan disana Nah disini penting banget adalah Ketika mami punya selesai menghancurkan ini Kalian kasih rex spell Bantuan rex spell di sebelah sini Maminya bakalan Berhasil mendapatkan Xbow yang ini Sebelum nanti efek dari Spell hilang yang ini Bekerja ya guys ya Itu harus dilakukan Mendapatkan Xbow Dia bakalan ke atas Dan beradu di bagian sebelah sini ya guys ya Nah setelah itu terjadi Tadi kalian masih mempunyai satu sisa balon Satu atau dua sisa balon Oleh karena itu kalian harus Taruh balonnya di sebelah sini Dan ke sebelah sini Untuk memancing trap Kalau gak salah ada di sebelah sini Biar healernya itu Tetap utuh Ada Karena disitu nanti ada bakalan Trap seeking air mine Jadi jangan lupa juga Sambil itu berjalan Nah ketika gitu ya Ketika my scotlanders Ketika Mami Queen sudah masuk ke daerah sini Gitu ya Ini Xbow Bakalan mulai bekerja ke bagian sana Dan pelompar basuh juga bakalan mulai bekerja ke sebagian sana Yang penting adalah Ketika Mami Queennya sudah menuju tahap selanjutnya Atau mengincar yang namanya Death Elixir Kita bakalan taruh mesin ini Di sebelah sini ya guys ya Dia bakalan menumbang sebelah sini Dan mesin Xbownya Kita bakalan taruh Tiga goblin atau dua goblin Yang penting adalah Menghancurkan ini Biar Mami Queennya gak terlalu lama Dan iya Mereka bakalan bekerja tandem Menghancurkan ini Dan ke sebelah sini Dan iya Mesinnya gak bakalan lama Menghancurkan ini juga Ini juga Nah itu adalah yang terjadi Ini bakalan hancur Dan pettingnya adalah Mami Queen Dakalan seperti ini Jalannya seperti ini Dan iya tentu saja Kalau misalkan ininya hidup Healernya bakalan ditargetin oleh Radius dari Town Hall Dan ketika Radius Town Hallnya aktif membakar healer Kalian sekarang lah perlu bermain spell ya guys ya Kalian tinggal mainin spell Tiga spell ini saja Karena ini udah hilang Nah itu penting banget Sampai Mami Queennya berada di Town Hall Direct spellin aja Mami Queennya Yang penting adalah Kuncinya Town Hall sudah hilang Ini pasti sudah hilang semua Kalian tinggal mainin spell Nanti ya bakalan ada spell Tengkorak Kalian bisa taruh sebelah sini Spell Tengkorak Atau yang sebelah sini Dan biasanya Bangsukat bakalan Karena masih ada satu Hawk Rider Dan sisa-sisa Goblin Bangsukat bakalan taruh sebelah sini Hawk Goblin dan Hawk Rider nya Buat bersih-bersih Dan merendafu Di sebelah sana Seperti itu Jadi bakalan Seperti itu Agak sedikit ribet Memang Jadi kalian harus tahu Bagaimana Filosofinya Kenapa ini harus ditaruh disini Karena Queen Walk itu emang Planningnya cukup rumit Dan kalian harus butuhkan tenangan Jadi saran Bangsukat adalah Sebelum kalian menyerang Menggunakan kode kreator Bangsukat dulu Karena itu saatlah luar biasa Membantu channel ini Berkembang demi kalian Klaser Thank you banget hubungannya Buat kalian Klaser Yang sudah sepukat Sudah sangat luar biasa Hapal ya Mikey Buat kalian Klaser baru Mau menjadi Klaser Elite Tinggal ke toko Klik tombol C Masukkan nama Baksudis itu Lakukan itu sebelum kalian Belanja bareng apapun Di toko ya Klaser Ya guys ya Dan ya tanpa berbahasa basi Planningnya sudah Satah luar biasa panjang Kita bakalan langsung Menuju keserangan Dan kita bakalan praktek Untuk meratakan base ini guys Oke menuju Praktikum surokum Ngokum ngokum Nah ini ada sedikit Pro tip juga Caranya Karena nanti bakalan Berbahaya Kalau kalian ngasal Untuk meratakan tesla Tanpa kalian miss ya Balonnya Kalau kalian Apa Kadang ngasal saja Dan ngetrigger tuh Liat itu Ngetrigger yang namanya Balon Kadang Kadang bakalan kena Kadang gak Tuh teslanya kadang hidup Kadang disini hancur gitu Gimana Bang Skud Biar teslanya selalu hancur Dalam Dikasih satu balon saja Caranya adalah Untuk jarak tembak Balon itu Sebelah sini Kita bakalan Menjel dulu Nah Balon merah itu Selalu mengeluarkan Isinya Di tesla bagian ujung kiri Dia bakalan baru ngeluarin Peledaknya Di tesla ujung kiri Jadi kalian taruh di sebelah sini Dia bakalan nurunin Peledaknya Dan baru kena Karena kalau enggak ya guys ya Kita bakalan taruh Giant disini Misalkan gitu ya Kalau tidak Kalau tidak di pokok kiri atas Biasanya Kita bakalan ini Kita bakalan taruh di ujung sini Liat Belom sempet ngeluarin peledak Diulang lagi Mamang Belom sempet Jatuhin peledak Dia sudah meninggal Sehingga tidak one hit Jadi seperti itu Oke guys Kita bakalan langsung Let's go suruh Dan karena ini adalah Sebuah serangan Sedikit agak rumit Dan memakan waktu Tahap pertamanya Harus cepat ya guys Satu Dua Tiga Langsung dua goblin Super di sebelah sini Satu dua balon Di sebelah sini Oke Itu yang pertama Tunggu agak sedikit Jenak-jenak merpati Dulu itu tornado trapnya Tornado trapnya Sudah jenak-jenak merpati Kita taruh satu Sebelah sini Taruh hancur Taruh satu sebelah sini Langsung taruh Ya hancur Cakep sekali Widen tesla taruh sebelah sini Deng-deng Hancur Ya tiga-tiganya hancur Sudah sesuai dengan ekspektasi Kita taruh yang namanya Mamikun sebelah sini Healer Dan Mamikunnya bakalan sedikit Digrayangin dan dikerubungin ya guys ya Ketika sudah mulai masuk Kita bakalan taruh yang namanya Poison Spell Nah ini pentingnya Taruh dua goblin sebelah sini Karena Mamikunnya bakalan Jalan ke atas ya guys ya Kalau misalnya Nggak ditaruh dua goblin Mamikunnya Nggak bakalan ke tengah Dan kita bakalan coba Kita bakalan lihat Semoga goblinnya bekerja dengan Sangatlah luar biasa baik Sehingga Mamikunnya bakalan ke tengah Kita taruh satu buah balon aja Di sebelah sini Biar nggak lupa Nggak apa-apa kita taruh duluan Ya jebeng Ya seperti itu Dan kita bakalan taruh Satu namanya Pemburu disini Ketika itu sudah mulai hancur ya guys ya Ini mau hancur Kita bakalan taruh Rexpell Nah pas banget timingnya Lihat itu Hancur duluan Cakep Sudah hancur terlebih dahulu Mamikunnya bakalan ke tengah Kita bakalan bungkam dia Dengan menggunakan namanya mesin Dan kita bakalan yang namanya Dua di sebelah sini Biar hancur Yang penting adalah Elixirnya hancur terlebih dahulu Seperti itu Sudah sangatlah luar biasa Mantap Oke kita bakalan langsung saja Kita bakalan rexpellin lagi Karena berbahaya Kalau nggak Isi dari sana sudah mulai keluar Sangat cakep Dan itu dia Kita bakalan Karena Ice Golemnya mancing Kita bakalan taruh party Seperti itu Tinggal tunggu saja Jangan takut Jangan terburu-buru Hemat sepel-sepel saja ya guys ya Boleh kita freeze yang sebelah sini Sangatlah luar biasa Mantap Seperti itu Satu buah freeze-nya lagi Bakalan bangskot taruh Buat itu ya guys ya Kita spell penghilang Agak sedikit berbahaya Di sini biar kita saja ya Spell penghilang Jangan sampai meninggal Oke Sangatlah luar biasa Mantap Spell penghilang lagi Kita bakalan rexpellin Biar lebih cepat lagi Very very nice Bakalan abis Stone Hallnya Nah ini dia Kita kasih Satu Dua Tiga Dan juga Seperti itu Seperti itu Ini bisa kita freeze lagi Dan sepertinya aman Yang terakhir kita bakalan kasih tongkorak sebelah sini Udah deh guys Kita sudah bisa meratakan base yang sangat luar biasa ribet ini ya guys ya Kalau misalkan kalian tidak berhasil dalam satu try Ya sudah lah ya guys ya Jangan berkecil hati Karena ini Kalau kalian basicnya adalah THT Yang tidak pernah Mengenal yang namanya Queen Walk It will be very very hard guys It will be very very hard Jadi ya Tunggu saja Dan iya itu dia Tiga bintang bakalan kalian dapatkan Inveno Tower terakhir Bakalan kalian ratakan My King Perfect Ini adalah sebuah tantangan Mahakarya Yang indah sekali Dengan Queen Walknya Kenapa bingungnya berubah dah Jadi ya itu dia guys Bagaimana kalian berhasil nyelesain dengan try keberapa Memang agak sedikit ribet Karena memang apa ya namanya ya Sebuah tantangan Queen Walk ini Membutuhkan kesabaran dan presisi yang cukup tinggi Dan dengan tandanya tantangan tersebut Tentu saja bakalan ada skin baru ya guys ya Kalau misalkan kalian lihat ini Ada yang namanya ratu kuturistik yang very very Pake muah segala lagi Keren banget Seperti biasa jangan lupa untuk gunakan kode kreator Bang Squad Kalau kalian pengen belanja barang apa Atau beli toko Tetapi seperti itu ide dulu untuk class offline kali ini Dan terus kita bakalan bertemu untuk tantangan yang terakhir Jangan lupa untuk subscribe Don't forget untuk cek video Bang Squad yang lainnya Tidak kalah keren guys Squad Squad dan meme kerennya guys ya Thank you guys Terima kasih telah menonton!